Polisi terus mendalami penemuan empat tengkorak manusia di Banyumas, Jawa Tengah. Hasil penyelidikan sementara, keempat tengkorak diduga menjadi korban pembunuhan. Polisi terus dalami kasus penemuan empat kerangka manusia yang terkubur di dalam satu liat. Selain tes DNA, polisi juga periksa 10 saksi. Tujuh diantaranya adalah keluarga yang diduga menjadi korban pembunuhan. Polisi pun memastikan satu dari empat kerangka berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, polisi juga menemukan tali pencerat leher yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban. Saat ini sedang berkoordinasi dengan puslafor dari Polda, Jawa Tengah maupun dari Mabes Polri. Kita akan lakukan tes DNA. Kita ambil sampel DNA dari pemilik rumah untuk mengetahui apakah memang benar ini bagian dari keluarganya. Kemudian kita juga sedang melakukan rakan-rakan penyelidikan lainnya. Untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sebelumnya, warga desa Pasinggangan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah minggu pagi digegerkan dengan penemuan empat tengkorak manusia di belakang rumah salah satu warga. Kejadian ini terungkap setelah salah seorang warga sedang membersihkan kebun di belakang rumah warga lainnya. Tim unit identifikasi Polres Banyumas mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan telah memeriksa tiga orang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews, Mamporkang.